Per 17 Januari, pemerintah menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng sebesar 14.000 rupiah per liter. Namun di sejumlah pasar, harga minyak goreng belum mengalami perubahan. Sementara di toko ritel, harga minyak goreng sudah turun ke 14.000 rupiah sesuai ketentuan dari pemerintah. Penurunan harga minyak goreng menjadi 14.000 rupiah per liter telah diberlakukan sejak Rabu 19 Januari. Menteri Perdagangan, Muhammad Lufi menyatakan minyak goreng dengan harga 14.000 rupiah per liter akan dijual serentak di seluruh toko ritel modern yang tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO hingga 6 bulan ke depan. Namun di pasar tradisional di ibu kota, harga minyak goreng masih mencapai 22.000 rupiah per liter. Yang per liter itu sekarang 22.000, tempuh sekarang harga 22.000 per liter. Sebelumnya? Sebelumnya itu kalau normal-normalnya ya, sekitar 14-13 per liter. Kenaikan sejak apa? Kenaikannya sudah sejak, wah sudah berapa bulan ya, semenjak setelah Lebaran Idul Fitri ya kalau nggak salah, 2021. Udah naik terus? Rizki dan pedagang bahan pokok lainnya di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan belum menjual minyak goreng dengan harga baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena ingin menghabiskan stok minyak goreng yang dibeli dengan harga lama. Kalau sekarang 14.000 kayaknya, ya kayaknya sih nggak bisa juga sih karena kondisi ekonomi juga sih sekarang. Para pedagang di Pasar Tebet Barat rata-rata mengambil margin keuntungan 5-10%. Minyak goreng yang dijual dengan harga 22.000 rupiah per liter dibeli dari agen atau distributor dengan harga 20-21.000 rupiah. Dengan rata-rata margin keuntungan 5-10%, para pedagang ini berharap bila 1 liter minyak nantinya dijual dengan harga 14.000 rupiah, harga yang mereka beli, baik dari agen maupun distributor, berada di angka sekitar 12.000 rupiah sampai 13.000 rupiah agar margin keuntungan tetap terkejaga. Meski masih dijual dengan harga selangit, konsumen masih membeli minyak goreng bukan dengan harga subsidi karena terdesak kebutuhan. Kepala Pasar Tebet Barat tengah berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya dan Kementerian Perdagangan mengenai penurunan harga baru minyak goreng yang ditetapkan selasa kemarin. Termasuk mengenai regulasi sanksi bagi pedagang pasar tradisional yang menjual di atas harga 14.000 rupiah per liter. Untuk sementara, kami masih berkoordinasi karena sanksi itu kan disikalkan dengan jelas. Terus memang pedagang-pedagang ini sambil menunggu, minggu ini dari Kementerian Teknisnya Bagaimana ya kita masih tetap berkoordinasi terus. Berbeda dengan pasar tradisional yang masih menjual dengan harga tinggi, seluruh toko retail modern yang terdaftar sebagai anggota APRINDO telah menjual minyak goreng dengan harga subsidi yakni 14.000 rupiah per liter. Salah satunya, Transmart Jebaka Putih, Jakarta Pusat. Setiap bulan kebutuhan minyak goreng di toko retail Transmart seluruh Indonesia mencapai 744.000 liter. CNN Indonesia dan Transmart merupakan anak perusahaan City Corp. Minyak goreng berbagai merek perabu kemarin telah dijual dengan harga subsidi. Untuk menjual minyak goreng sesuai harga subsidi, toko retail modern menerapkan metode ravaksi atau pengurangan harga. Itu umum ya kita di retail untuk menggunakan metode ravaksi ke mereka gitu. Jadi ini memang B2B kami dengan pihak produsen. Nah jadi kalau sistem ravaksi itu sendiri adalah nanti dari selisihnya itu nanti ditanggung oleh si produsen itu sendiri nanti di kita seperti itu. Namun pembeli minyak goreng di toko retail modern dibatasi maksimal 2 liter per orang. Tujuannya agar sebarang minyak goreng dengan harga subsidi ini merata ke seluruh lapisan masyarakat. Toko retail yang tidak mengikuti ketentuan ini akan mendapatkan sanksi. Kepada para produsen atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah yang hukum yang sangat tegas kepada pelaku usaha maupun pada konsumer yang melanggar ketentuan ini. Mengutip data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS kenaikan minyak goreng pada tahun ini adalah yang tertinggi setidaknya sejak tahun 2016. Rian Fernando, Dwi Agung Yildi Artur, Jakarta